Inayawula underscore A nya banyak mengapa menyatukan perbedaan dalam beragama lebih mudah daripada menyatukan aliran dalam agama kita itu lebih mudah toleransi antar umat beragama kesimbangan toleransi intra umat beragama kenapa ya Bid? menurut aku ya karena kita punya ego ego itu padahal musuh utama umat islam karena kata nabi jihadul akbar itu adalah jihadul nafas jihad perang paling besar adalah perang atau jihad melawan ego, nafsu dalam diri kita sendiri, nah kita kadang ya yang naik egonya bukan kemudian justru makin benar seharusnya kan makin rendah hati kita yakin bahwa dua orang yang berbeda belum tentu salah satu salah contohnya, itu hanya keberagaman insya Allah gitu ya, benar, contohnya ya misalnya aku tulis angka 6 disini bagi 6 bacanya berapa? 9 salah nggak? ya orang bacanya kebalik gimana? jadi bukan soal salah atau benar tapi soal sudut pandang aja jadi 2, 1 padahal angkanya itu-itu aja bagi 6 bacanya 9 aku bacanya 6 sama-sama benar cuma karena beda perspektif aja nah bisa jadi dalam agama juga gitu nah terus jadi biar bisa mempersatukan umat islam ini supaya tidak ada masalah-masalah saling gue benar lo salah gue yang pasti harus diikutin lo nggak benar gitu gimana caranya itu? pertama secara intelektual mengetahui belajar dari Al-Quran dari sabda-sabda Nabi Muhammad bahwa kata Allah kalau Allah mau Allah ciptakan kalian dalam satu agama tapi kan enggak Allah ciptakan banyak perbedaan di intra umat beragama maupun antar umat beragama itu bahwa perbedaan itu diciptakan oleh Allah dan direstui oleh Allah asalkan yang berbasis ilmu dalam islam itu direstui bahkan kalaupun salah istihad itu asalkan berbasis kepada ilmu dan bukan nafsu itu dapat satu pahala walaupun salah karena ulama itu bukan enggak boleh salah enggak boleh bohong kalau salah namanya manusia iya manusia kan tempatnya salah ya iya kalau bohong enggak boleh itu jadi salah dapat satu pahala pertama sejak ini bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak pertama kali manusia diciptakan bahkan kita lahir karena perbedaan iya betul karena ada ayah sama ibu iya itu berbeda dalam suratul anbiya ayat 78 dan 79 juga dijelaskan nabi daud dan putranya nabi sulaiman berbeda pendapat tapi keduanya sama-sama nabi dan sama-sama dikaruniai kemuliaan oleh Allah karena walaupun berbeda pendapat tidak saling bertengkar tidak saling membenci tidak saling memperolok nah jadi pertama meyakini bahwa yang beda itu tidak mesti salah satunya salah dan perbedaan itu dari awal memang Allah yang menciptakan dan ada banyak kebaikan dari perbedaan itu diantaranya bisa saling melengkapi karena berbeda kayak puzzle dan lain sebagainya nah yang kedua itu secara spiritual kita rendah hati dengan apa yang kita anggap benar walaupun kita benar jangan kemudian kita secara tidak berahlah kemudian menuju orang lain salah rendah hatilah dengan kebenaran kita justru kalau kita melihat orang lain salah cara kita menegur orang lain dengan kerendahan hati sehingga menjadi teladan sehingga memberikan kesan yang baik kepada orang sehingga dia akhirnya nanya tentang pesan kebaikan yang ada pada kita karena sudah melihat kita terkesan jadi kerendahan hati itu yang paling penting jangan saling menyalahkan jadi sebenarnya perbedaan itu indah ya habib ya terganggung bagaimana kitanya gitu loh betul beda itu nada dan nada itu indah iya ih cakep banget ini kalau warnanya hitam putih doang kayak zaman dulu kan gak enak dilihatnya ya makin berwarna makin indah please masya Allah itu dia kata kunci makin berwarna makin indah iya terima kasih